Kali ini saya akan memberikan tips cara mengganti baterai UPS yang sewak dengan aki motor Oke ini adalah UPS nya ya, yang sudah sewak baterainya Dan ini adalah aki motornya, saya menggunakan aki kering ya, bukan aki basah, aki kering Yang perlu kita ketahui yaitu ciri-ciri UPS yang baterainya atau akinya sudah sewak Dia biasanya kalau ketika mati lampu, dia hanya bisa meng-backup listrik selama 5-20 detik Biasanya selama itu ya, jadi itu tanda-tanda baterai sudah sewak Atau bahkan tidak bisa menyimpan listrik sama sekali, jadi ketika mati listrik UPS akan ikut mati ya Jadi komputer langsung mati, ini adalah bagian dalamnya dari UPS Yang kita perlukan pertama yaitu kabel ya, kabel warna hitam putih Satu pasang seperti ini, terus beli capit buaya Beli capit buayanya 4 Hubungkan sesuai dengan warna kabel ya Capit buaya warna hitam ke kabel hitam Capit buaya merah ke kabel merah Dan sebaliknya ya, terus dihubungkan ke Konektor UPS ke baterai Nah ini ya, kan ini warna hitam ya Ini capitnya dicapitkan ke kabel warna hitam Yang ini warna hitam, eh warna merah Kita capitkan ke kabel warna merah Nah ini Seperti ini ya, lalu Kita beli aki Akinya usahakan Yang paling penting itu Ini ya Ketika beli aki itu Dia tegangannya harus sama ya Karena UPS 12V Berarti saya harus pakai aki yang 12V Nah ini aki motor adalah 12V ya Ini ya Aki 12V Jadi harus sama ya Antara aki dan UPS harus sama-sama 12V Itu harus sama ya Yang penting itu Lalu Kita hubungkan Ini Capit warna merah Ke kutub positif Plus ya Lalu yang hitam ke kutub negatif Seperti ini ya Akan kita coba Apakah bisa Membackup daya ini UPSnya Coba kita hidupkan ya Nah bisa ya Backup ya Nah itu ya Bisa membackup daya Jadi Daripada beli Baterai UPS Karena Carinya susah ya Soalnya Saya tinggal di Peta kecil Jadi Cari baterai UPS Harus ke Surabaya ya Saya tinggal di Banyuwangi Jadi Harus beli online Beli online itu Ongkirnya berat Di baterainya itu Beratnya Akinya itu Sekitar 5 kg itu Jadi berat Di Ongkos Ongkos Kirimnya itu Jadi Lebih baik saya pakai Aki Motor Seperti ini Nah ini ya Bisa Membackup Daya Jadi Seperti UPS normal ini Jadi tinggal pakai Aki motor saja Karena Aki motor Carinya mudah ya Di Di bengkel-bengkel motor Banyak yang jual Banyak yang jual Banyak yang jual